Sementara kamu tinggal di rumah ini Ini rumah punya kenalan saya Insya Allah disini aman Tapi saya tidak jamin Kalau sampai bos saya menemukan saya Berarti Kamu orang yang menyebabkan kematian saya Tenang Cika, tenang Insya Allah aman Tadi juga saya lihat tidak ada orang yang mengikuti kita Tempat ini sangat aman untuk kamu Sudah, sebaiknya saya ke depan masjid Saya harus sholat isya dulu Jangan, jangan tinggalkan saya Cika tolong Saya takut Ya baiklah Baiklah, sebaiknya saya sholat disini aja Saya ambil air hudu dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Kenapa enggak kamu ikut sholat aja bersama saya? Ya, kita sholat berjamaah Kamu kan pernah ngomong kalau kamu ingin meninggalkan pekerjaan kamu itu? Tidak usah Paling tidak kamu bisa mencobanya dulu Cika Di situ juga ada mukena Ayo Baiklah, saya tidak akan memaksa kamu Kamu tunggu aja disini Saya akan sholat Atau kamu perhatikan saya Siapa tahu kamu jadi tertarik ya Ya Tuhan Orang sebaik ini harus saya tipu demi wira Apa salah orang ini pada Johan? Dia begitu sempurna Ganteng, baik Dan juga rajin beribadah Apa dia harus hancur demi keinginan saya? Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kau buah! Berbuat tolong Ngapain kau mundur? Ingat Cika Kalau sampai kau mundur dari rencana ini Saya bisa bunuh wira Mengerti? Jangan Jangan bunuh dia Biarkan saja dia Tunggu saya juga tidak bilang sama siapapun tentang rencana kamu Dan saya tidak menuntut apapun Biarlah saya tidak mengoperasi mata wira Asal saya tidak mencelakakan orang sebaik armat Ihh Saya tidak terima perempuan tolong Gobrol kamu Ingat ya Saya harus dapat kabar malam hari ini Kalau kamu menjalankan rencana kita Kalau kamu tidak menjalankan tugas ini Kamu akan menemukan niat wira Mengerti Cika? Gawat Juhan ingin bunuh aku Ya sudah tahu Bu Kalau ibu sakitnya tidak usah puasa Bu Setahu Baim Allah itu maklum kalau misalnya ibu tidak puasa gara-gara sakit Mendingan sekarang istirahat tidur Tidak apa-apa ibu itu masih kuat kok Masuk gara-gara batu gitu terus tidak puasa Kaya anak kecil lagi Tapi kan ibu batu kaya sampai kaya gitu Ya Terserah ibu deh Eh Yang penting sekarang ibu janji Kalau ntar puasa Sebelum maghrib ibu sakit ditambah parah Ibu harus buka eh Iya iya siap Cerewet Keringetan gitu Masuk angin Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oh Mak Rabi nak tanya Silahkan duduk nak Ayo Ayo duduk Bawa pantu Bome Ini sedikit makanan buat sahur Eh Senang tidur Kok repot-repot lo makan ya Yaudah ayo kita makan bareng-bareng yuk Ayo Ayo sini Im Gue mau ngomong sama lu sebentar Ya ngomong aja disini Repot amat Sebentar Im Ayo Ayo aja duduk dulu Apaan sih narik gue Kenapa lu pikir gue geromba Tapi Ada masalah yang harus gue ceritain ke lu Im Ini masalah gawat Dan lu harus tau Gue udah tau siapa lu Rob Soalnya gawat Apaan emang Begini Im Kemarin gue ketemu Dino Dia lagi ngobrol sama Ronnie Pembunuh bayaran yang dulu pernah gue sewa Keliatannya Mereka merencanakan untuk membunuh Karina Karena di meja mereka Gue temukan kertas tisu yang bertuliskan nama Karina Karina mau dibunuh Ini gak bisa didemin nih urusan nih Gue juga berpikiran seperti itu Makanya gue ceritain ke lu Im Yaudah lo tenang aja Ntar biar gue ngejagain Karina Pokoknya gue gak mau Aryo Karina Semua disakitin sama orang yang jahat Iya Gue yakin lu bisa ngejagain mereka Gue udah tau Rob Yang jahat sebenernya siapa Gue ngerti juga lo kok Pasti posisi lo bingung Sekarang gue jagain Karina Aryo gue cuekin Ntar penghabisan Aryo yang dibunuh Saura Eh abu kok bobot disini sayang Gak mau abu mau tidur disini saja Abu mau tidur di atas meja Yuk sayang ke atas yuk Nah Inah Iya bu Tolong sopikin Adina ya Iya baik Kamu mau apa sayang? Tapi Ibu Tapi kok Adi gak puasa? Abu Adi kan masih kecil Kalau abu umur sudah 5 tahun Jadi boleh puasa sampai jam 1 ya Abu mau sampai maghrib Bener sayang Pinter deh ini anaknya ibu Kok tapi Ayah ayah gak puasa? Siapa bilang ayah gak puasa sayang? Kok gak sahur? Ayah tuh udah sahur tadi jam 2 Jadi gak ikutan mama kita sekarang Yuk Sekarang kamu bobo Nanti boleh deh bangunnya jam 9 ya Kan dari jam 9 ke jam 1 deketan ya sayangnya Abu berani kan Bumpul sampai di atas Berani sayang Bumpul pinter Yuk Kalau mas gak puasa Jangan tunjukin ke anak-anak Mas gak puasa Harusnya nah sebagai bapak itu kan Buat cacau yang baik Apa sih mas? Saya mau kamu ngelayani saya dulu Mas sekarang belum puasa Sekarang ngelayani dulu Jangan mentang-mentang saya penggangguran Kamu berani bangunan saya Saya ini masih suami kamu Kamu berhak ngelayani saya Tapi pak Astagfirullah Saya sudah puasa mas Dan sekarang belum puasa Kalau kamu masih terus menolak Saya akan larang kamu untuk berkerja Kamu akan saya larang pergi kemana-mana Kamu tahu gak sih Tugas istri itu Melayani suami apapun keadaannya Nah Nanti Wira Wira eki Wira Masya Allah, kita gak berhubung orang, Pak Ayo, Bu, ayo Ya Allah, dia orang buta, Pak Tapi masih hidup, Bu Kita harus segera tolong, Pak Ayo, kita mau ke dokter saja, Bu Iya, tapi bagaimana, Pak? Kita segera saja, Bu, kita mau ke dokter, ayo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampai lupa. Saya akan pulang setelah ini. Saya kesini hanya memberikan briefing kepada dia sebentar. Ya, ya, ya. Selamat cuti ya. Nanti kalau kamu melahirkan, kamu telepon saya. Pasti, Bu. Kenapa laki-laki ya bukan perempuan? Asisten laki-laki kan sama aja, Bu. Malah kalau begitu, kita bisa saling memahami laki-laki. Ibu pakai kerudung bagus juga. Mau dipakai terus, apa hanya bulan puasa saja? Eh. Tolong panggirnya sekarang. Baik, Bu. Rangga. Rangga. Ya. Karena dia tidak suka sistem laki-laki sebenarnya. Nggak tahu kenapa. Ya, mudah-mudahan sama saya nggak begitu. Yuk. Yuk. Bu, inilah orangnya. Halo. Selamat bekerja, Alia. Rangga. Dia akan mulai bekerja hari ini. Dan sekarang saya akan pulang. Kamu sudah ceritakan semuanya, apa pekerjanya? Sudah, Bu. Dia sudah mengurusi masalah kita dengan multisinema. Kalau begitu, saya pulang sekarang. Karena suaminya saya sudah menunggu. Oke. Salam sama Yusuf, ya. Iya, Bu. Kalau kamu lahir, kamu telepon saya. Ibu, kenapa? Nggak apa-apa. Gigi saya lagi bengkak. Jadi, bibi saya juga ikut bengkak. Kalau begitu, saya permisi dulu, ya, Bu. Iya. Oke, kamu baik-baik, ya. Terima kasih. Hati-hati, ya, Rika. Ya, Bu. Mari, silakan duduk. Oh, iya. Saya harap... Kamu bisa bekerja seperti Rika. Rika orang yang gesit. Saya paling nggak suka sama anak buah yang suka-suka tahu. Kalau kamu punya masalah, kamu konsultasikan sama saya. Karena saya paling nggak suka sama orang yang punya kesalahan. Baik, Bu. Tolong ketikin ini buat saya. Ini catatan ide saya. Saya akan kasih kepada Pak Baskol. Tolong kerja kan cepat, ya. Baik, Bu. Gila, eh. Cantik banget, sih, Halian. Tapi... Di pipinya kok ada kayak ada santing ronggi gitu. Kayak ada bekas tamparan. Ah, sudah-sudah. Pokoknya saya mau kerja. Kerja dan kerja. Bukan cari cewek, oke? Fokus. Fokus. Hebat juga idenya, ya. Halo, Mam. Gimana kerja kamu? Oke? Ah, so far so good. Oke. Tapi ingat, ya. Kalau sampai kamu berubah pikiran, kamu cepat bilang sama Papa kamu. Tahu nggak? Papa kamu tuh sebetulnya nggak suka. Kamu kayak begini. Habis dia pikir ngapain? Kamu nyamar jadi karyawan segala, buang-buang waktu. Mam, saya kan udah bilang dari dulu. Kalau Papa mau saya kerja di perusahaannya, saya mau mulai dari bawah. Bawah sekali, Mam. Saya nggak mau nanti orang di sini berpikir dan tahu kalau saya anaknya pahan dokong. Pemilik perusahaan ini. Saya nggak mau, Mam. Biar saya mengenal mereka lebih baik lagi, ya. Tapi nggak. Mam, don't you worry. Oke? Yaudah. Kamu pulang cepat, ya. Mama mau kamu nanti malam nemenin Papa makan malam sama Pak Sujarwo. Iya, Mama sayang. Oke? Oke? Sudah selesai ketikannya. Eh, sebentar lagi. Sebentar lagi. Saya kan bilang secepatnya. Iya. Eh, Bu. Ada yang mengganjal di pikiran saya ini, Bu. Saya udah baca dan... itu ibu bagus sekali. Tapi ada yang kurang kalau saya lihat ini, Bu. Ada kata-kata yang harus sedikit diubah ini. Ini kan untuk konsumen remaja, ya kan? Saya kan cuma menyuruh kamu untuk mengetik, bukan mengkritik saya. Saya tunggu lima menit di meja saya. Gimana kan, Ibu? Baik-baik aja. Dia tetap sama niatnya semula. Dia kerja sebagai karyawan di kantor Papa. Lucunya, dia minta statusnya dirahasiahin. Katanya jangan sampai semua karyawan tahu kalau dia itu anak Papa. Lucu juga. Kenapa gitu ya, Pak? Rangga itu lain dengan kakak-kakaknya. Dia suka sesuatu yang dia kenal lebih awal. Termasuk pekerjaan. Biarkan saja, Mak. Papa akan dukung dia. Tapi kasihan juga dong, Pak. Fasilitas yang didapat sama Bagas sama Yuni kan lain. Itu kan kemauannya. Justru itu lebih bagus. Mencetak dia menjadi orang yang tidak sombong. Kamu tahu? 15 tahun dia di L.I. Semenjak dia masih kelas 1 SMP. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Masih tetap rangga yang kita kenal sejak kecil. Rendah hati. Tidak sombong. Kita harus bersyukur, Mak. Oh iya, gimana? Malam ini jadi dia makan malam sama Pak Jarwo? Jadi dong. Tapi dia enggak tahu loh, kalau kita ada niat menjodohkan dia sama anaknya Pak Sejarwo. Kamu ini masih saja dengan niatmu untuk menjodohkan mereka itu. Iya dong, jelas. Eh, ibu. Halo? Keisha, kamu kenapa menangis Keisha? Ayo, cepat kamu pulang. Si Ina tiba-tiba pulang nih. Kenapa, Pak Ina? Cepat kamu pulang. Anak-anak pada nangis lagi. Aku pusing nih. Denger tangisan ya. Gua gak bisa diemin. Yaudah, kamu jemput pulang nih. Sebelum palaku melerdak nih. Eh. Saya keluar sebentar. Nanti kalau ada telepon buat saya, bilang saya keluar sebentar. Saya balik lagi dua jam ya. Kamu kasih ini ke Pak Bagas ya. Terima kasih telah menonton. Bagian kanan.